Pemirsa Satgas Khusus Mabes Polri mengungkap penyelundupan sabu terbesar yang melibatkan jaringan internasional. Polisi menyita 821 kg narkotika jenis sabu di Serang, Banten. Satgas Khusus Polri menggerapak sebuah gudang di kawasan taktakan kota Serang Jumat malam. Ditemukan total 821 kg narkotika sabu yang dikemas dalam kotak-kotak plastik dan kantong plastik. Dalam pegerapakan ini, polisi mengamalkan dua tersangka, BA asal Pakistan dan AS asal Yemen. Untuk mengelabui warga sekitar dan petugas, komprotan penyelundup narkotika jaringan timur tengah ini menyamalkan narkotika sabu dengan buah asam kuranje. Saudara A sendiri dari tahun 2011 ini sudah ada, sudah sering masuk ke Indonesia dan kesehariannya dia menjual barang-barang rempah-rempah. Mereka berpindah-pindah jadi di beberapa kota, antara lain Surabaya, Jakarta, dan mereka biasanya tinggal di apartemen-apartemen sewa. Narkotika sabu masuk ke Indonesia melalui jalur laut di pantai wilayah Banten 2 pekan lalu. Tim Liputan Ainews melaporkan.